Halo teman-teman selamat datang di channel Desi Rahma kali ini kita akan membuat pepes ikan pedah yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya klik tombol warna merahnya dan klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya ya dan bahan-bahannya 3 ekor ikan pedah yang sudah disuci bersih dan dibuang isi perutnya 5 siung bawang merah 5 siung bawang putih 15 buah cabai rawit merah dan 1 papan petek daun kemangi 1 sendok makan gula pasir daun pisang dan tusuk lidi dan langkah pertama kita potong-potong dulu bumbu-bumbu tadi kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir aduk sampai bumbu tercampur merata setelah itu siapkan 2 lembar daun pisang dan letakkan satu ekor ikan pedah tambahkan bumbu yang sudah kita campur tadi dan tambahkan daun kemangi secukupnya kemudian kita gulung daun pisangnya dan tut kunci atau tusuk kedua ujungnya dengan menggunakan lidi dan ini sudah tidak menggunakan garam ya soalnya ikan pedahnya sendiri sudah asin kemudian ikan pedah sudah siap untuk kita kukus panaskan kukusan terlebih dahulu sampai mendidih dan setelah mendidih masukkan pepes dalam kukusan dan kukus pepes kurang lebih 20 menit dan setelah 20 menit dan daunnya sudah layu angkat pepes dan pepes ikan pedah sudah siap untuk kita sajikan nah ini dia tadi resep pepes ikan pedah gampang kan cara membuatnya silahkan dicoba di rumah ya sekian video kali ini jangan lupa subscribe like komen dan share video ini ya terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati